Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait longsor dan banjir di Sukabumi, Jawa Barat, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon PLT Kepala BPBD Sukabumi, Maman Suherman. Selamat sore, Pak Maman. Selamat sore, Pak. Pak Maman, apa informasi terbaru utamanya pencarian korban yang masih hilang? Untuk korban itu ada tiga orang berdasarkan informasi dari masyarakat. Sementara yang dua orang ini sudah kita temukan dan sudah kita evakuasi, kemudian kita bawa ke rumah sakit dan tadi siang sudah dituburkan, Pak. Baik, untuk satu orang lagi berarti saat ini masih dalam pencarian ya, Pak? Betul, yang satu orang ini menurut informasi anak-anak, Bu, ya. Sedang dalam pencarian, sampai hari ini Basarna, SNI masih menyusuruh sungai, walaupun cuaca sungai cukup mendung, hujan terus turun ya, Bu, tetapi kita terus berusaha. Dan insya Allah mungkin sampai jam 18.00 kita baru berhenti. Baik, saat ini total berapa rumah dan bangunan yang rusak, Pak? Total rumah yang rusak, Bu, ada yang rusak berat ya, ada yang rusak berat dan ada yang rusak ringan. Kalau yang rusak berat itu ada enam unit, kemudian ada yang rusak ringan itu tiga unit. Tetapi yang terdampak oleh banjir, artinya yang terendam banjiran, itu ada 306 unit gitu. Tetapi tidak rusak yang 306 unit itu, Bu. Kemudian ada jembatan, kemudian ada musola, kemudian satu unit mobil dan motor hanyut, Bu, ya. Kemudian dua petak sawah dan sembilan kolam ikan terdampak banjir. Untuk poskop pengungsian ini dipusatkan di mana, Pak Maman? Nah, untuk pengungsian, Pak, kita sudah menyiapkan poskop pengungsian di Kampung Sibuntu, Desa Pawenang, Kecamatan Susurung. Tetapi pengungsi itu pada umumnya mereka mengungsi ke rumah sudaranya. Sehingga pos pengungsian kosong, tetapi lebih banyak aktivitas di sini adalah relawan-relawan yang membantu untuk menerima dan menyalurkan logistik, serta membantu evakuasi korban. Baik, berapa sungai, Pak, yang meluap karena hujan deras kemarin? Sebetulnya sungainya cuma satu, Citatih namanya ya, Citatih namanya. Cuma itu sungai dari Kulu sampai ke Muara di Laut Selatan, itu melintasi beberapa kecamatan dan desa. Sehingga yang terdampak itu ada tiga kecamatan, kecamatan Sidahu, kecamatan Sisurung, dan kecamatan Parunghuda. Dari tiga kecamatan itu yang terdampak adalah 12 desa yang terdampak, 12 desa, betul. Bagaimana dengan bantuan yang dibutuhkan oleh warga, Pak, yang terdampak? Sementara ini bantuan yang dibutuhkan oleh warga untuk hari ini, Pak ya, untuk hari ini adalah makanan siap saji. Dan Alhamdulillah kami mendapatkan bantuan dari Brimo, Polda Jabar, dan BPBD juga Buka Dapur Umum. Sehingga untuk makan sementara mereka, Alhamdulillah lah, teratasi. Kemudian untuk hari besok dan selanjutnya barangkali mereka butuh tembako dan kebutuhan dasar yang lain, termasuk selimut, buyah sarung, pakaian, dan sebagainya. Alhamdulillah pakaiannya ini cukup banyak juga yang sudah memberikan bantuan kepada kami. Baik, saat ini tadi Bapak bilang meluap dari mulai hulu sampai hilir. Seperti apa sih, Pak, sebenarnya kondisi di hulu sungai ini? Apakah sedemikian rusaknya? Sebetulnya begini, Bu. Ini betul-betul fenomena alam. Bahwa sungai itu hulunya ada di tanah perhutani, berupa curung-curung. Nah, ada salah satu curung yang embungnya cukup besar. Jadi di bawah curung itu atau di bawah air terjun ya, itu ada embung yang cukup besar. Nah, embung itu pada saat terjadi hujan lebat, mungkin debitnya terlalu besar, embung itu tidak mampu menampung, sehingga jebol. Nah, embung jebol masuk ke sungai Cicati. Karena jebol itu pastikan embung bersamaan ya, air itu tumpah bersamaan. Nah, sementara sungai Cicatinya sendiri itu relatif tidak besar untuk menampung air yang begitu besar, sehingga meluap kepada masyarakat. Nah, yang menjadi korban rumah rusak itu yang ada di pinggiran sungai, gitu, Bu. Baik. Tidak ada pendangkalan ataupun kerusakan berarti, Pak, di hulu sungai? Kalau di hulu sungai itu yang rusak itu embung itu, Bu. Jadi kan air terjun ya. Nah, begitu air terjun kan ada kumpulan air kayak kolam lah gitu, embung itu. Nah, cuma besar itu, besar sekali ya. Itu tadi pagi Pak Dandiem sudah dipoto melalui drone ya. Ternyata itu permasalahannya. Nah, sekarang dengan embung itu pecah, justru air itu mengalir ke bawah gitu, Bu. Jadi tidak terkumpul dulu. Kalau kemarin itu terkumpul dulu, debitnya terlalu besar, akhirnya jebol gitu, Bu. Ya, lalu bagaimana upaya petugas untuk memastikan aksesibilitas warga ini kembali lancar, Pak? Kembali seperti semula, Pak? Pertama tentu kita akan membantu masyarakat ya, rumah-rumah yang terganggu lah. Kalau yang rumah rusak ada 9 itu ya, rusak ringan, rusak berat, tentu kita harus perbaiki lah. Kita bantu perbaiki. Tetapi rumah-rumah yang terdampak kena banjiran air, itu sudah mulai dibersihkan. Sudah mulai dibersihkan. Kemudian untuk mengurangi resiko, kita rencana mulai hari besok akan menyalurkan bantuan sembako. Karena bagaimana juga kehidupan mereka untuk sementara terganggu. Langkah selanjutnya dan sudah dilakukan pada hari ini adalah pembersihan sungai, Pak. Karena memang banyak material-material, pohon-pohon yang tumbang ke sungai gitu kan. Tetapi pohon itu pohon tegakan, bukan pohon yang dipotong. Pohon tegakan karena tanah umbung longsor, airnya terbawa gitu. Nah ini kita sedang membersihkan ya. Kita tadi ada 6 tim, tim evakuasi korban, kemudian juga pertolongan kepada masyarakat, pembersihan sungai dan sebagainya. Ini sudah kami lakukan dari mulai tadi pagi. Ya, terima kasih Pak Maman Soeherman, PLT Kepala BPPD Sukabumi sudah berbincang bersama kami. Terima kasih.